Keluarga mengungkap kejanggalan dalam kesaksian yang dibuat oleh pelaku pembunuh dosen Winsolo. Sebagai informasi awal, korban meninggal dunia adalah Wahyu Dian Silviani, 34 tahun. Dan keluarga yang mengungkap kejanggalan adalah Fatim Nabila Fitri, 22 tahun selaku adik korban. Dikutip dari tribunlombok.com pada 28 Agustus, Fatim mengatakan bahwa ia menemukan kejanggalan pada kasus kematian kakaknya. Ketika ditemui selesai pemakaman, Fatim menyebut bahwa pada hari Senin kakaknya sedang ada kegiatan kampus sehingga tak mungkin ada di rumah. Sementara itu, sang ayah Prof. Tamzil mengurai harapannya. Ia berharap agar polisi tak cepat puas dengan sudah menangkap pelaku. Ia merasa jika tersangka yang telah ditangkap polisi adalah orang suruhan, lantaran yang diakui pelaku tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan kata lain, pihak keluarga dosen Win Solo meminta agar polisi bisa menemukan dalang pembunuhan satis tersebut.